Musik Politisi PDIP Budiman Sujadmiko menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Deklarasi tersebut sekaligus menginisiasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu. Budiman Sujadmiko menegaskan ia mendukung Prabowo Subianto secara pribadi dan tidak membawa nama partai. Diketahui Budiman bukanlah kader PDIP pertama yang menyatakan dukungannya pada Prabowo. Ada juga kader PDIP yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 silam. Siapa saja mereka? Yang pertama, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rus Triningsih. Pada Pilpres 2014 silam, Rus Triningsih sudah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Kala itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan Jokowi Jika. Rus Triningsih mengaku keputusannya mendukung Prabowo Hatta Rajasa dilakukan tanpa ada komunikasi dengan PDIP. Lebih lanjut, Rus Triningsih mengungkapkan alasannya membelot dari partainya untuk mendukung Prabowo. Secara tidak langsung, ia mengisyaratkan kekecewaannya terhadap PDIP terkait pergantian antarwaktu Ganjar Pranulo sebagai anggota DPR 2009-2014. Ganjar yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah menurut Rus Triningsih seharusnya digantikan oleh suaminya, Sony Ahmad Saleh di DPR RI. Tak hanya itu saja, kekecewaan Rus Triningsih saat PDIP lebih memilih Ganjar untuk maju Pilgub Jateng pada 2013 juga dimilai menjadi salah satu faktor mantan Bupati Kebumen ini membelot. Dukungan Rus Triningsih terhadap Prabowo masih berlanjut hingga Pilpres 2019 saat Ketua Umum Gerindra itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Padahal saat itu Rus Triningsih diketahui belum mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Meski demikian, Rus Triningsih sudah tidak lagi dianggap sebagai kader Partai Banteng itu sejak Hatta Rajasa berkunjung kekediamannya di Kebumen pada 2014 silam. Yang kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwi Kian Ki. Pakar Ekonomi sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 1999 hingga 2000. Kwi Kian Ki menyatakan kesiapannya menjadi penasehat ekonomi Prabowo Subianto Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Meski begitu, Kwi kala itu anggan disebut secara resmi bergabung dengan tim pemenangan Prabowo Sandi lantaran masih tercatat sebagai kader PDIP. Kwi K pun membeberkan alasannya bersedia menjadi penasehat ekonomi Prabowo Sandi. Hal ini bermula pada masa Pilpres 2004. Kwi K membuat catatan berjudul Platform Presiden yang berisikan pemikiran-pemikirannya khususnya di bidang ekonomi. Catatan itu membuat memuat pemikiran Kwi K yang diakini harus dilakukan oleh seorang presiden. Sayangnya, catatan itu hanya mendapat respon dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu pada Pilpres 2019, Prabowo adalah orang pertama yang bertanya padanya mengenai isu ekonomi saat itu. Bahkan disebut, Kwi K, Prabowo memiliki ketertarikan dan perhatian besar pada catatan yang dibuatnya. Di kesempatan yang sama, Prabowo menilai Kwi K sebagai ahli ekonomi sekaligus mantan pejabat yang berpengalaman sangat baik. Selain itu, bagi Prabowo, Kwi K dianggap bisa memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat ini. Meski begitu, PDIP tidak mempersoalkan tentang pertemuan Kwi K dan Prabowo kala itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai sah-sah saja, Kwi K memberi masukan untuk Prabowo sebagai ahli ekonomi. Dan yang terbaru, mantan aktivis 1998, Budiman Sujat Miko. Mantan aktivis 1998 yang juga politisi PDIP Budiman Sujat Miko mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dengan memperkenakan relawan Prabowo-Budiman Bersatu atau Prabu di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023. Di kesempatan itu, Budiman mengungkapkan alasannya lebih memilih Prabowo dibandingkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Budiman menunturkan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang strategik. Terkait hal itu, Budiman mengaku belum melihatnya dari sosok Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Budiman menilai di masa mendatang, Indonesia butuh pemimpin yang bisa melihat keadaan global seperti kondisi ekonomi, teknologi, perang, dan masalah-masalah lainnya. Kesamaan pikiran dengan Prabowo Subianto turut menjadi alasan Budiman Sujat Miko mendukung Ketua Umum Gerindra itu. Bagi Budiman, Prabowo memiliki semangat yang sama dengan dirinya dan para aktivis yang berjuang untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Budiman mengaku ia terinspirasi dengan pikiran-pikiran Prabowo yang tertuang dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia. Dari buku itu, Budiman menyadari ia dan Prabowo memiliki semangat yang sama. Meski 25 tahun yang lalu, keduanya berseberangan. Berangkat dari kesamaan semangat, Budiman pun berharap ia dan Prabowo bisa mewujudkan masa depan bersama rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!